kita masukin ke kuahnya gini teman-teman Assalamualaikum teman-teman selamat pagi suaranya enggak kenceng dulu ya karena ini pagi-pagi sekali baru bangun mau bikin sarapan sarapan kali ini masakan dua menu teman-teman simple cepat kilat simpel banget teman-teman ya ikuti pagi ini keseruan pagi ini bikin bekal buat Pak Suwa Pak Suwa minta nasi goreng kampung teman-teman katanya enak padahal saya tuh masaknya cuma pakai bawang putih tak gebrek tak iris-iris gitu katanya enak wangi teman-teman karena biasanya kalau di Taiwan tuh kayaknya enggak pakai bawang itu ya dimasak-masak gitu aja kasih kecap kalau Taiwan tuh banyak sayur Oke langsung saja karena Pak Suwa sudah menunggu ini pukul 6 nanti Pak Suwa di habis manit lagi sudah berangkat jadi saya cepat-cepat bikin sarapan cepat jilat karena cuma bikin buat Pak Suwa anak-anak beda lagi ya teman-teman karena anak-anak mentahnya roti Oke Oke langsung saja nih ya teman-teman kali ini saya mau bikin nasi goreng ala kampung ini sering yang saya seri ya teman-teman ya berapa tahun satu tahun yang lalu kira-kira dan ini bumbunya simpel sampai pakai bawang bombay tapi bonggolnya itu ya teman-teman ya dan cuma bawang putih nah karena saya pisahkan daun dengan bonggolnya tuh daun bawang Nah untuk daun bawangnya nanti buat eh diatasnya ya teman-teman ya setelah selesai kita bikin nasi goreng nah ini wajah sudah dipanaskan masukkan bawang putih dan itu bonggolnya daun bawang nah ini wortel saya pasrah biar cepet ya teman-teman karena Pak Suw semoga lagi mau berangkat kerja 15 menit bikin nasi goreng teman-teman Nah kita masukin ini wortelnya barengan tumis-tumis ya teman-teman ya numisnya jangan terlalu mateng setengah mateng saja karena Pak Suw seneng yang agak kreok-kreok gitu ya teman-teman ya beda nah ini saya kasih kol kubis kita potong sedikit saja nah saya masukkan terakhir karena sekali lagi Pak Suw suka yang setengah mateng seperti itu nah dikoseng-koseng gitu aja ya teman-teman jangan pakai lama lalu jangan lupa dikasih garam dikasih penyedap dan ini nasinya mas nasinya ini cuma sedikit karena buat Pak Suw saja teman-teman ya saya nanti sarapan pakai roti nah ini dulek-ulek gini ya teman-teman ya pokoknya apinya besar juga enggak papa biar cepat panas Nah setelah itu kita masukkan daun bawangnya ya teman-teman teman-teman jangan lupa diecip jika terasa sudah enak nah ini saya tidak pakai kecap ya teman-teman karena Pak Suw memintanya seperti ini pokoknya yang biasa-biasa saja tapi enak katanya wangi teman-teman nah kesukaan suami saya itu simpel-simpel sekali yang penting ada sayurnya nah setelah mateng ini ini saya taruh ke piring dulu ya teman-teman tidak saya masukkan ke tempat boxnya karena terlalu panas nah disini saya mau ceplok telur dadar ya teman-teman seperti biasa kalau di Indonesia itu nasi goreng atau hanya dikasih telur dadar nah ini saya pakai satu telur diceplok kocok-kocok-kocok gitu ya teman-teman ya enggak pakai apapun yang penting dikocok abis itu kita dadar model apapun juga boleh maaf ya pancinya ini bukan gosong karena memang seperti itu pancinya sudah lama ya teman-teman ya nah gini aja teman-teman ya simpel sekali pokoknya dibolak-balik bolak-balik gitu sudah jadi ya teman-teman yang penting telurnya itu mateng nah ini lalu telurnya kita potong-potong selagi masih panas nah nah lalu kita masukkan nasi gorengnya tadi ya teman-teman nah nasi gorengnya sudah anget tidak terlalu panas nah kita masukkan dalam box ini kotak bekal punya pak sua ya teman-teman nah kah banyak ya lumayan loh kalau buat sarapan nih kenyang sekali nih seperti ini lalu telurnya kita masukkan ke atasnya ya teman-teman tuh kan cantik sekali nah ginanya simpel ya teman-teman mengenyangkan sehat dan yang penting pak sua itu suka teman-teman kalau suka kan bisa dihabiskan oke kita lanjut nah ini saya tutup buat bekal pak sua ya teman-teman sudah selesai nah saya lanjutkan buat sarapan Sevilla dan Sinoval nah ini saya ceplok telur buat Sinoval sama Sevilla nih jangan dikasih apa-apa ya teman-teman ya ini saya bikin eee sanminzi atau sandwich ya teman-teman ya nah gini aja kenapa tidak di mata sapi nah dikini saja itu lebih irit teman-teman telurnya dan lebih gede lebih lebar nah ini saya pakai roti tawar karena sandwichnya saya pakai roti tawar ya teman-teman nah ini telurnya sudah mateng jangan terlalu kosong-kosong nanti beda rasanya dan disini saya pakai cikwai atau nugget ya teman-teman nah ini nuggetnya cukup dua saja karena nanti saya akan potong jadi empat teman-teman nah ini saya pakai roti tawar nah roti tawarnya seperti biasa pinggirnya saya buang ya teman-teman karena anak-anak tuh nggak suka kalau lihat yang agak gosong-gosong seperti ini katanya gosong padahal ini enak sekali loh saya pilih roti tawarnya tuh yang enak teman-teman yang lembut pokoknya enak sekali pilihan karena kalau enggak anak-anak suka nanti enggak dimakan sarapannya ya teman-teman karena sarapan itu penting untuk gisi otak mereka untuk untuk sekolah ya teman-teman ya ini saya pakai tiga roti nah nuggetnya kita goreng gorengnya jangan terlalu keras ya teman-teman maksudnya jangan terlalu gosong nanti bisa keras enggak lembut gitu enggak crunchy ya Nah kita goreng nah sudah mateng nuggetnya habis itu kita bikin sandwich ya teman-teman nah ini nuggetnya saya belah jadi empat jadi dua masuknya nah jadinya empat gini ya teman-teman nah nih rotinya dan saya pakai itu salad gitu ya sedikit saja jangan banyak-banyak Nah kita balurkan nah taruh nuggetnya di atasnya seperti ini lalu untuk roti selanjutnya jangan lupa kasih salad juga nah seperti ini ya teman-teman ya lalu taruh atasnya nah kasih salad lagi biar ada rasanya ya teman-teman dan kasih telur nah mudah sekali kan nah lalu tambahkan lagi banyak telurnya nggak papa dan kasih atasnya roti dan salad lagi seperti ini lalu kita potong jadi dua teman-teman nah ini sudah sudah mengenyangkan ini tuh kan cakep kan dan minumnya saya disini pakai sari kedelai ya teman-teman nih anak kesukaan anak-anak sari kedelai sesuai dengan ukuran mereka mintanya seberapa jangan banyak-banyak nanti kekenyangan kalau kekenyangan takutnya muntah ya teman-teman ya oke kita sarapan nah ini anak-anak Sevilla dan Sinoval sudah bangun ya teman-teman mereka tuh pagi sekali tuh jam berapa jam 7 kurang 10 teman-teman ya mereka sudah sarapan bentar lagi jam 7 berangkat maksudnya tuh sebenarnya setengah 8 ya teman-teman tapi mereka tuh sangat disiplin sekali sebelum masuk mereka harus nyampe sekolah nah ini seperti biasa ya teman-teman saya apa kunci rambut buat Sevilla setiap pagi ya kayak gini lah teman-teman kerempongan kita ibu-ibu IRT dimanapun anda berada pasti seperti ini ya teman-teman nah oke sebentar lagi saya akan antar Sevilla dan Sinoval berangkat sekolah ya teman-teman dan lanjut bentar lagi saya akan kasih resep kepada kalian semuanya ibu-ibu temanku semua untuk persiapan makan malam ya teman-teman nah sorenya saya akan kasih resep bikin rambut lanjut sorenya kita masak rawon ya teman-teman simpel sekali saya pernah ser juga jadi siapa yang nggak inget masakan saya nah kali ini saya ser lagi jadi simpel sekali saya cuma pakai bumbu instan ya teman-teman ya buat masakan malam jadi sore saya sudah mempersiapkan nanti kita jemput anak sekolah nah ini airnya sudah mendidih jadi kita godok dulu direbus daging sapi ya teman-teman ini ada daging sapi tadi malam sudah sudah dicuci sudah dipotong-potong dan bahan pelengkapnya ini ada bawang perih kol biasanya kan pakai toge ya teman-teman karena saya nggak pakai nggak ada toge jadi pakai kol dan ini nanti direbus pelengkapnya saja karena pelengkapnya biasanya pakai ini sama toge oke dan bumbu instan ya teman-teman nih bumbu biasanya ini bukan endos ya saya beli di Taiwan mana ada endos oke teman-teman kita langsung masuk saja dan ini sapi karena ini saya sudah potong-potong jadi mudah sekali ya teman-teman ya nanti masaknya enggak lama-lama gitu enggak enggak sampai berjam-jam mungkin satu cowoknya sudah empuk ya teman-teman ya tuh masukin nah jadi kita rebus sampai matang sampai lunak ya teman-teman ya sambil nunggu dagingnya matang kita potong-potong bawang kol dan bawang perenya ya teman-teman biar cepet nah kita bakal juga boleh enggak boleh ya ini karena ketumbuhan akhirnya jadi saya wajibkan foto jangan banyak-banyak maho rias manis ya lengkap nah ini habis teman-teman ya pol biasanya kan pakai toge ya teman-teman ya Nah saya pakai pol saja ini tipis-tipis kecil sekali teman-teman karena ini campuran sayurnya ini enggak dimasak ini kesukaan Sinoval ini teman-teman ya siapa yang menurut saya itu Sinoval juga sekali makan pol mentah setelah satu jam ya teman-teman atau empuk kita bisa coba juga dagingnya lalu bumbu rawan ini kita masukin ini simple sekali ya bumbunya instan karena kalau bumbu raja sendiri takutnya anak-anak dimakan ya teman-teman agak pedes karena ladanya bumbu lada yang kita bikin sendiri itu biasanya agak pedes ya jadi ya kita pakai instan saja biar anak-anak semua pada makan kita masukin bumbunya ini sebenarnya di Taiwan belum dingin-dingin amat ya teman-teman ya tapi saya lama nggak masa ini jadi saya masak nah ini bumbu pelengkapnya ya teman-teman ya enggak dikasih juga nggak papa kalau ada bawang goreng bawang goreng nah ini saya pakai bumbu pelengkap saja karena beda rahasia bumbu saya bikin kayak gini ini teman-teman ya bawang putih dibongso saya pakai bawang merah itu beda nanti aromanya rasanya kuahnya itu beda sekali teman-teman nah ini tadi ya seperti tadi saya katakan daun bawangnya yang agak putih itu itu bonggole itu saya saya tumis nanti saya masukkan ke kuahnya teman-teman ya jangan terlalu gosong ya wangi gitu aja udah cukup setelah itu kita masukin ke kuahnya gini teman-teman ya nah harus semuanya dimasukin nah ini beda banget ini teman-teman ya kuahnya nanti rasanya tuh beda banget tuh tuh ini tadi sudah saya coba sudah empuk udah gini aja ya teman-teman ya hmm ceker pokoknya tuh kalau ada bawang goreng silahkan dikasih nanti kalau makan ya nih kelengkapnya ada telur juga ya ini juga opsional tapi ini biasanya kalau rawon soto itu ada kelengkap telurnya ini karena kesukaan anak-anak jadi saya kasihkan kita masak tuh suka yang disukai anak-anak ya teman-teman biar anak-anak itu makannya makin lahat karena masa pertumbuhan itu susah banget ya kalau mereka enggak napsu makan gitu jadi kita masak-masakan kesukaan mereka nah ini pelengkapnya ya teman-teman ada telur ada wortel ini wortelnya sudah saya kukus ada gul dipotong kecil-kecil lembut dan daun bawang dan ini juga sudah matang rawonnya nah cepat sekali karena saya paket bumbu instan Anda bisa coba nih nah oke ya saya jemput anak-anak sekolah nah meraceknya tuh seperti ini simpel sekali dikasih telur nih wajib ya kalau nggak ada telurnya nggak cantik teman-teman nah seperti ini terus dikasih daun bawang wajib daun bawang dikasih Oke lalu kita siramkan nih tuh dikasih dagingnya ya temen-temen Oh ya nana sudah nggak sabar kita mau makan temen-temen Wah seger enak sekali nah begini Oke kita makan ini lain semangin Allahumma barikana rima rosa dan wakina ada banal amin Oke kita makan ya temen-temen untuk makannya tidak rekod karena anak-anak sudah mantap mantap terima kasih kami duduk ya teman-teman makan dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah pak soal lagi lembur ya temen-temen